Halo sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa Berjumpa lagi dengan saya, Haninata Santoso Pada video kali ini, saya akan menjawab banyak sekali pertanyaan yang masuk kepada saya Yaitu, bagaimana kunci sukses di usia muda? Saya akan sharingkan setelah yang satu ini Oke, teman-teman, bagi anda yang klik video ini, saya yakin anda semua adalah anak muda yang ingin sukses di usia muda Betul nggak? Tapi sebelum saya sharingkan lebih lanjut, bagi anda yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, supaya anda bisa mendapatkan video-video saya berikutnya Oke? Thank you Ya, pertanyaan ini seringkali ditanyakan kepada saya Bagaimana kunci sukses di usia muda? Nah, sebelum saya sharingkan lebih lanjut, saya ingin tanya sama anda yang nonton video kali ini Ya, tolong dijawab Apa definisi sukses menurut anda? Karena setiap orang itu memiliki definisi sukses yang berbeda-beda Ada yang berpikir bahwa sukses di usia muda itu kalau sudah bisa beli rumah di usia 25 tahun Atau sukses di usia muda itu kalau bisa memberangkatkan orang tua ke luar negeri Atau sukses di usia muda itu kalau bisa punya aset atau penghasilan 1 miliar sebelum usia 30 tahun Atau saya bisa sukses di usia muda itu dikatakan sukses kalau saya ini bisa menikah di usia muda Nah, jadi banyak sekali definisi sukses menurut banyak orang Jadi setiap orang pasti memiliki definisi sukses yang berbeda terhadap kesuksesan mereka Pertanyaan saya, mana yang benar? Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah Tidak ada yang bagus, tidak ada yang jelek Semuanya itu kembali kepada definisi sukses setiap orang tentang sukses di usia muda Kalau ada yang tanya bagaimana kunci sukses saya di usia muda Saya akan sharing di sini Sebetulnya saya mulai berpikir untuk mencapai kesuksesan atau mencari kesuksesan itu ketika saya waktu kuliah Usia 18-19 tahun Nah, waktu itu kondisi keluarga yang ekonominya lagi menurun Dan disitu saya mulai berpikir Bagaimana saya ini membangun masa depan dan mengejar yang namanya kesuksesan semudah mungkin Dan disitulah saya banyak sekali mencari tahu orang-orang sukses itu seperti apa Anak muda sukses itu seperti apa Dan ada satu poin yang harus Anda dapatkan Yang harus Anda ingat Yaitu kalau Anda ingin sukses di usia muda Kunci sukses di usia muda adalah Never ending improvement Jadi, Anda jangan pernah berhenti untuk mengembangkan diri Anda Selagi Anda muda, ini yang paling penting Jadi, jangan cuma sekedar mengejar uang Karena sukses itu bukan cuma sekedar berapa banyak uangnya Yang saya pelajari selama ini Hampir lebih dari 10 tahun Sukses itu ada 8 aspek Anda bisa pelajari di salah satu video Success Before T Yang membahas tentang 8 aspek kesuksesan Yang dimana salah satunya adalah finansial atau uang Tapi, yang mau saya sharingkan disini adalah Bagaimana kita sebelum sukses, kita harus menyiapkan diri kita Untuk layak menjadi sukses di usia muda Yaitu, terus mengembangkan diri Yang saya lakukan, kunci sukses usia muda saya adalah Empat hal Yang pertama adalah Anda harus membaca buku Karena yang saya pelajari Orang sukses itu adalah orang yang suka baca buku Buku-buku pengembangan diri Buku-buku orang-orang sukses Mereka belajar Untuk mempercepat Mendapatkan Kesuksesan Kita harus belajar dari orang yang sudah sukses Setuju Cara termudah untuk belajar dari orang sukses adalah Membaca buku orang sukses Nah, karena Kalau kita bisa pelajari ya Satu buku orang sukses itu Pasti penulisnya minimal Usia 40 tahun Ya, kalau kita bisa belajar Dari satu buku orang sukses Berarti sebetulnya kita sudah Mengambil pengalaman 40 Pelajaran sukses dari satu orang Bagaimana kalau kita bisa baca 10 buku, 20 buku, 50 buku, dan seterusnya Ya, jadi Kunci sukses yang pertama adalah Membaca buku Untuk menambah wawasan kita Ya, menambah pengembangan diri kita Self-improvement kita Ya, jadi buku ini penting teman-teman Jadi kunci sukses pertama adalah Anda harus Baca buku orang sukses Ya, harus memiliki Hobi kecintaan terhadap membaca buku Ya, dan yang kedua Kunci sukses yang saya miliki Untuk sukses di usia muda adalah Mendengarkan audio orang sukses Ya, kalau dulu belum ada youtube ya Saya selalu cari audio-audio orang sukses Kisah suksesnya saya pelajari Saya dengarkan setiap hari Kalau zaman sekarang mungkin Anda lebih enak lagi teman-teman ya Karena sudah ada banyak sekali youtube Podcast Mungkin instagram live Anda bisa ikuti Orang-orang sukses yang Anda ingin ikuti Itu siapa saja Anda bisa belajar daripada mereka Ya, dengarkan kisah sukses mereka ya Apalagi sekarang sudah banyak orang yang Menceritakan kisah suksesnya di media sosial ya Anda tinggal pelajari ya Jadi, ikuti audio-audio orang sukses ya Cerita inspirasi dari orang sukses Saya yakin Anda bisa belajar Kunci-kunci sukses daripada mereka Itu yang saya lakukan teman-teman Ya, dan kunci sukses yang ketiga adalah Selalu mengikuti seminar daripada orang sukses Cari komunitasnya orang sukses Ya, karena di setiap seminar orang sukses itu Kita akan mendapatkan yang namanya Ilmu kesuksesan beliau Jatuh bangunnya beliau Jadi, kalau saya pelajari Jangan cuma belajar kesuksesannya Tetapi kita harus belajar dari kegagalan setiap orang sukses Karena ketika kita ikut seminar orang sukses Mereka pasti cerita tentang masalah Proses jatuh bangunnya Nah, di situ kita bisa banyak belajar ya Dari seminar-seminar orang sukses Kalau di kondisi seperti sekarang ya Work from home ya Sudah dunianya online ya Anda bisa belajar dari webinar-webinar orang sukses Ya, di sana workshop online orang sukses Anda bisa cari ilmunya ya Bukan cuma sekedar motivasi Tapi cari ilmu teknisnya beliau seperti apa Ya, jadi Kuncinya adalah kita harus belajar Ya, dari Banyak hal dan banyak cara Ya, dan yang keempat Ini yang paling penting Kuncinya sukses usia muda saya adalah Saya mencari seorang mentor Ya, mentor atau coach ya Dimana ketika kita pengen sukses di satu bidang Ya, ingat ya Di bidang apapun ya Anda bisa sukses di usia muda Asalkan Anda punya mentor Yang sudah sukses Di bidang yang Anda ingin sukses Ya, kebetulan saya berada di bidang direct selling ya Penjualan langsung Saya mencari mentor yang sudah sangat sukses Di bidang direct selling tersebut Nah, kebetulan bidang direct selling saya adalah Menjadi reseller di perusahaan KK Indonesia Perusahaan Bapak Chandra Putra Negara Dan saya mencari mentor yang sudah sukses di bidang tersebut Yaitu mentor saya adalah Bapak Chandra Putra Negara Founder dari Success Before 30 Nah, kenapa pentingnya memiliki mentor? Karena Ya, kalau Anda ingin sukses usia muda Tentunya carilah mentor yang sudah sukses Supaya Anda lebih menyingkat waktu Memang tidak ada perjalanan yang Instant ya Semuanya butuh proses Tetapi bedakan kalau kita punya mentor Sama tidak punya mentor Saya yakin Akan jauh lebih cepat mencapai tujuan yang kita inginkan ya Definisi sukses di awal tadi Kalau kita punya mentor yang sudah mencapai kesuksesan yang kita mau Ya, jadi kata kunci atau Kunci keempat yang saya miliki untuk sukses di usia muda adalah Carilah mentor Karena mentor ini adalah GPS kita Ya, kita tinggal follow the mentor Saya yakin ya Kita pasti akan nyampai di mana tempat mentor kita sekarang berada Seperti itu teman-teman Jadi, kalau ditanya kunci sukses Ya, itu 4 kunci sukses yang saya miliki Dan saya terapkan selama ini Sampai hari ini saya bisa Mencapai Satu demi satu Kesuksesan yang saya inginkan Definisi sukses yang saya inginkan Di awal saya Belajar dan mencari yang namanya kesuksesan Ya, so teman-teman hari ini Anda yang masih muda ya Sukses di usia muda itu sangat mungkin sekali Apalagi di zaman sekarang ya Banyak sekali cara ya Untuk Anda belajar Yang paling penting adalah satu ya Never ending improvement Ya, jangan berhenti belajar Untuk mengembangkan diri Supaya Anda menjadi Versi terbaik dari diri Anda Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan ya Kunci sukses di usia muda seperti apa Empat hal tadi ya Silakan Anda praktekan Saya yakin Anda akan sukses di usia muda Ya, jika Anda suka video sharing saya pada kali ini Silakan like ya Berikan komentar yang positif Apakah Anda sudah punya empat hal tersebut Empat kunci tersebut ya Dan silakan share kepada teman-teman Anda Supaya lebih banyak anak muda yang sukses di usia muda Ya Oke, sampai jumpa di video berikutnya Dan selalu salam hebat Luar biasa Sub indo by broth3rmax